Kepala Kantor Kemenaka Bupaten Tanggamus, Mahmudin Aris Rayusman, meraih penghargaan DPP Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atas keberhasilan memperjuangkan pembiayaan PPG Guru Pai melalui skema APBD. Pemberian penghargaan ini sesuai dengan Surat Dewan Pengurus Pusat Akpai Nomor 180 DPP A1-E6-2023 bersama sejumlah pejabat lain diserahkan pengurus DPP Akpai di Gedung Serbaguna, Gisting bawah Kecamatan Gisting, Tanggamus kemarin Selasa, tanggal 1 Agustus 2023. Menurut Keterangan Kasih Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kemenak Tanggamus, Hasan Basri, penyerahan penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Tanggamus yang telah mengalokasikan pembiayaan PPG Guru Pai melalui APBD kepada 145 Guru Pendidikan Agama Islam. Hasan Basri berharap, pembiayaan terhadap Guru Pai dengan skema APBD dapat terus lanjut sehingga Guru-Guru Agama atau Guru-Guru Pendidikan Agama Islam Tanggamus kita itu nantinya bisa mengikuti PPG lebih cepat. Acara memenuhi undangan dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Pusat atau DPP Akpai terkait penyerahan penghargaan karena keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus mengalokasikan penghargaan mengalokasikan pembiayaan PPG Guru Pai melalui anggaran APBD. Jumlah yang menerima bantuan kemarin itu untuk Guru Pai itu yang dibiayai 145 Guru Pendidikan Agama Islam setanggamus. Setanggamus, Pak. Apa itu setiap tampak dilaksanakan? Ini baru yang pertama, jadi nanti kalau memang ada Guru yang sudah lulus pre-test untuk mengikuti pendidikan profesi Guru atau PPG nanti baru kita usulkan. Jadi pengusulannya tentatif kalau memang ada Guru yang lulus pre-test, nah kita usulkan untuk pembiayaan PPG. Ya harapannya agar pembiayaan PPG ini dengan skema APBD dapat terus berlanjut sehingga guru-guru agama kita atau guru-guru pendidikan agama Islam kita itu nantinya bisa mengikuti PPG lebih cepat dan nanti juga agar tunjangan profesi gurunya setelah lulus PPG dapat juga dicairkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi mereka. Dari Kabupaten Tanggamus, Herdi, Media Prioritas TV, melaporkan.